Oke tulur, kita berada di BMS Audio Di markas dari BMS Audio tulur ya Di sebelah utara perbatasan Blingo ya Blingo, kelet Ini lokasih saya di depan Dari sun hitam dari BMS Audio Sudah ready Pagi kali ini, tinggal di cek sound Kita mau Sepil bagian Membawa berapa Subwoper dan Amunisi-amunisi yang dipakai dari BMS Audio Ya Ini Untuk persiapan meriahkan takbir keliling Di desa Blingo, Jeparatulur Oke langsung kita sepil Bagian subwopernya Subwoper membawa 12 sub Full dari CLA 1, 2, 3, 4 Ada 12 Subwoper full dari CLA Dan untuk lightingnya Moving ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yang 1 belum dipasang Jadi 8 Untuk moving beamnya ada 8 Dan untuk parletnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 Ada 7 Yang sudah terpasang dulu 1, 2, 3, 4, 5 Yang sudah terpasang Untuk lampu parletnya ada 7 Yang sudah terpasang Mungkin ditambah lagi Tambah biasanya ditambah lagi Di bawah Ini untuk penampilan dari BMS Audio Untuk Lendray top Membawa Berapa ya Untuk topnya Membawa 9, 10, 11, 12 Untuk topnya Membawa 12 Lendray 12 ya Dan untuk Lopeknya Membawa 4 Ada 4 Lopek ya Jadi setiap Itu Lendray Ada Lopeknya Satu Untuk powernya Masih dikerudui Dan sebagian Crownya Masih Bersitirahat Untuk info Checktionnya Mungkin Nanti siang Sudah Nanti sore Sudah mulai Checktion semua Untuk powernya Dari full RDW RDW Ada Piro RDW Ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 Passlapnya Ada 1, 2, 3, 4 Ya Passlapnya 4 RDW 4 Ini Ini untuk Tipenya Ditutup ya Jadi kurang Tahu Untuk tipe berapa Dari powernya Dari BMS Audio Full lighting Ngeri loh Speknya loh Dari BMS Audio Tepatnya di Jalan Raya Di sebelah Utara Perbatasan Belingo Klet Jadi Ini yang Bikin Macet Tadi malam Di sini ya Kendala dari sini Karena tadi malam Dari Ceksennya Brewo Itu yang Dari arah sana Pulang ke sini Dan yang Dari alah belakang Pulangnya Ke sana Jadi Di sini Terjadi Penumpukan Macet Jadi ya Macet dari kendaraan Sepeda Jadi ini Di sini Terhalang Dari BMS Audio Yang sudah ready Seperti ini Untuk BMS sudah ready Hari ini Untuk info Ceksenya Nanti saya tanya-tanya Sama Crewnya Langsung Ini dari BMS Audio Penampilan BMS Audio Ini lagi Ngumpul Di sini Dari Kro-kro-nya Masih Halo Selamat siang Siang Ini dari BMS Oke Salaman Dulu Masih Dari Malang Dari Malang Oke Dari Lawang Dari Owner Dari BMS Ini Membawa Spek Berapa Masih 18 18 In 20 Berapa 12 12 Full CLA Dan untuk Topnya Atas Pakai Lain Single 10 In 10 In Kali 12 12 Untuk Lopeknya Kayaknya ada Lopeknya Kurang Oke Dan untuk Power Yang dipakai Amunisi Pakai RGW RDW Berkolaborasi Sama Pasler Oke Dan untuk Kelistrikannya Gen Z Yang memakai Berapa Berapa KVA 60 60 KVA Sudah Mampu Ya Sudah Cukup Oke Dan Semoga Ini BMS Sudah Pertama Yang Datang Disini Perdana Baru Kali Ini Datang Di Desa Belingo Jeparat Semoga Kedepannya Tetap Ikut Hadir Kesini Juga Karena Ini Sudah Mulai Losan Di Desa Belingo Ini Nanti Sebentar Lagi Kurang Lebih Dua Bulan Sudah Ada Lagi Disini Mudah Mudahan Bisa Lanjut Di Ikut Serta Disini Lagi Amin Oke Dan Seperti itu Untuk Info Cekson Nunggu Dari Panitia Masih Nunggu Dari Panitia Oke Ini Dengan Mas Siapa Ini Pak Oke Yang Punya BMS Audio Oke Ini Kro Kro Lagi Istirahat Disini Masih Istirahat Oke Siap Stiker Dari BMS Audio Jangan Lupa Like Komen Dan Subscribe Channel Juga Channel Saya Juga Jelur Ya Biar Nanti Tidak Ketinggalan Terupdate Tentang Sound Sistem Di Wilayah Belingoh Jepara Ini Tulur Oke Terima kasih Atas Waktunya Dan Semoga Acaranya Sukses Sampai Akhir Tidak Ada Halangan Sedikitpun Dari Sound Sistem Yang Hadir Dari Jawa Timur Ini Semoga Takdir Di Desa Belingoh Ini Sukses Lancar Oke Dan Ini Sudah Review Sedikit Simple Dari Saya Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Dan Buat Teman Teman Silahkan Like Comment Dan Subscribe Ini Yang Dibawa Musyla Apa Kalau Al Mahar Al Ma'arif Musyla Ini Dibawa Dari Musyla Al Ma'arif Di Simo Sima Kulon Sima Kulon Terima kasih Sudah Menonton Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Saya MRSO TV Biar Tidak Ketinggalan Video Terupgrade Tentang Channel Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu BMS Audio Oke Oke Kita Menuju Ke Belingoh Kauman Di Sebelah Barat Belingoh Kauman Kita Mau Review Sound Dari Abas Audio Abas Audio Sudah Ready Di Siang Kali Ini Oke Kita Masuk Oke Kita Berada Di Markas Dari Abas Audio By UBS Yang Dibawa Dari Musola Mif Tahul Falah Disini Membawa Abas Audio Dan Amunisi Amunisinya Membawa Berapa Stab Nanti Kita Lihat Sepil Dari Depan Sudah Amunisinya Terima Sudah Sudah Dinyalakan Dari Abas Audio Sudah Dinyalakan Dan Silahkan Diramaikan Dari Abas Audio Yang Dibawa Dari Musola Mif Tahul Falah oke langsung kita ke belakang melihat untuk amunisi-amunisi dari abes audio yang di bawah ini penampakannya dari bawah ini boxnya pokoknya ada yang masih mentah dan juga sudah ada yang di resin seperti ini dan ini untuk persiapan section ini dari full CLA ya kayaknya ya 2018 in dari basecamp, sign kaum kaum pesuruh ya atau kauman ya abes audio dari nanti ya abes inganti baru cek-cek pas suasana pagi kali ini lagi cek-cek pas dan untuk lane rate topnya membawa JBL JBL Vartek katanya ya kayaknya ya kalau gak salah ya JBL Vartek Vartek coba kita sepil di atas ya dulu ya kalau bisa naik kita sepil ke atas bisa naik nah ini bisa ya kita coba sepil ke atas nah ini sudah saya sepil di atas ya dulu ya ini kita naik dulu ke atas ya atas panggung oke saya sudah berada di atas dari abes audio dan disini sudah mulai cek-cek pas ya dari abes audio ini amunisi yang dipakai dari abes audio ya yang dibawa dari musola dari kauman dulu sudah mulai di cek sound kita sepil bagian powernya dulu ya dulu ya ini ada ND15 Pro ada berapa ini untuk NDnya ada 3 ada 3 1 2 3 dan untuk yang lain ada full dari RDW kelas TD yang RDW full RDW semua dulu ya dan ini ada paslab 1 kayaknya paslabnya ada 2 paslabnya ada 2 itu eh 3 paslabnya ada 3 yang lain ini full dari RDW 123 4 ya 5 6 7 dari RDW ada 7 dan disini ada CA50 ada 1 dan yang yang biru-biru ada RDW dari NR 1004 MK3 dulu ya oke nanti kita tanya-tanya dulu sama untuk operatornya di ini ini saya minta waktu ini sebentar masih ini dari dari Abas Audio dari mana dari Malang dari Malang ini memakai spek berapa spek untuk power paslab bawa 3 terus RDW bawa berapa cari RDW RDW bawa 6 bawa 6 terus ada panas iya iya oke untuk powernya sudah ya untuk sabobotnya membawa berapa masih 15 CLA 15 15 CLA dan yang tengah tadi saya lihat itu box apa SPL 5 oh dari box SPL 5 SPL 5 SPL 5 dan 3W 8 3W 8 2 2 2 2 seperti ini ini penataannya sudah seperti ini sudah ready semuanya ini ya tinggal cekson sudah ready semuanya tinggal di cekson untuk info ceksonnya ntar malam ntar malam oke ini masih setting dulu masih setting-setting ya belum kelar untuk info ceksonnya nanti malam ditunggu nanti malam dari BMS Audio dari Malang ya mas BMS dari Malang ya Malang oke siap ini yang perdana yang masuk di Desa Blingo ini ya mas siap oke siap semoga kedepannya nanti bisa kesini lagi ya amin oke dan semoga acaranya lancar dan untuk dari BMS tidak ada halangan sedikitpun dari acara nanti ya amin 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 oke mas semoga lancar jobnya dan tambah laris manis dan aman sentosa dulu dari BMS Audio oke untuk review singkat kali ini sudah saya review satu persatu dari sound system dari Jawa Timur dari Apes Audio dulu ya kali ini dan ditunggu video terupdate tentang channel saya MRSO Official TV biar nanti tidak ketinggalan video terupdate tentang channel saya dulu oke dan saya lanjut ke bagian sound system yang belum saya sepil kita temui lagi dulu ya oke dan saya terima kasih dulu kita cari parkir kita cari parkir dulu ini kita ketemu di markas dari Smart R7 dari Kediri kalau tidak salah ya dari Kediri sudah ready yang ini ya kita mau sepil-sepil dulu di bagian amunisi yang dibawa untuk tak bergeling di Desa Belingoh ini ya dulu nanti kita tanya-tanya sama owner-nya atau dari Kediri dari Smart R7 dari Kediri oke foto-foto silahkan like, komen, dan subscribe ditunggu masih bersama MRSO Official TV biar tidak ketinggalan video terupdate tentang sound system di seluruh Belingoh Donorojo Keling Jepara ini oke kita lanjut oke kita coba sepil untuk bagian subwopernya yang dibawa amunisinya memakai beberapa subwopernya untuk acara tak bergeling di Desa Belingoh ini ini adalah dari Smart Pro Audio Kediri ini membawa piroi 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 15 subwoofer ini membawa 15 subwoofer diantara Bull CLA sama bokeh model ini masih itu kronya itu kronya kronya dari Smart sini satu sini coba saya mau tanya-tanya ini ini yang dibawa dari spek dari Smart Audio ya oh ya itu saya tanya disana ya oke dan ini dari untuk landrenya memakai JK akustik ada 6 12 ada 12 landrenya dan untuk beamnya sudah terpasang ada 4 dan paletnya ada 1 2 3 4 juga untuk paletnya palet membawa 4 4 sama 4 jadi 8 dari Smart R7 di mana bosnya di sana oke oke ini dari Muselang Darunajah Belinggo Darunajah Darunajah ini 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 oke selamat siang mas oke ini owner langsung dari Smart R7 dari Kediri masih ini saya mau tanya sedikit tentang Smart Audio dari Kediri ini untuk spek yang dibawa karnaval takbir kalian di Desa Belinggo ini untuk kali ini membawa berapa amunisinya 15 power diantaranya 6 CLA 9 radiator oh radiator yang atas itu radiator radiator dan untuk yang liner nya jika akustik oke dan untuk amunisi power 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 nya yang bawah pakai produknya paslab oke yang atas pakai produknya jika akustik oke jadi berkolaborasi dan untuk moving lampu parlet nya parlet nya kita kemarin suruh membawa 4 aja yaudah led nya untuk ini yang dibawa dari semar R7 dari kediri dan untuk jenset nya memakai berapa kVA oh di new 85 85 kVA sudah cukup ya mampu lebih dari cukup siap masuk ini penampilan penampilan hari ini sudah mulai ready sudah ready siap di cekson untuk info cekson nya masih info cekson tadi jam 8 sampai jam 10 karena ada sholat oh tadi sudah tadi sudah ya nanti jam berapa mas nanti kelanjutan yang kedua jam 2 siang sampai jam 5 sore oke terus jam 8 malam sampai jam oke jadi ikuti di semar R7 di desa melingoh ini ya melingoh kerajan bisa kauman juga bisa jadi seperti itu mas oke bos ini untuk dari R7 ini sudah masuk di desa belingoh yang berapa kan tiga kali ini tulur oh sini lagi untuk terus wadu seewang kedusan 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 nanti untuk oke siap untuk semar R7 nanti untuk karnaval disini untuk balik lagi disini tulur balik lagi oke lancar jawabnya dari semar audio tulur jadi semar audio bisa memberi kepuasan buat penyewanya seperti itu ya mas oke seperti itu dari ownernya ini masih siapa namanya adit dia dari semar owner langsung bos dari semar sama oke 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 masuk oke siap oke terima kasih mas atas waktunya oke kita lanjut sepil sepil ke depan ya melihat untuk semar audio R7 dari kediri sudah siap digeber nanti malam atau nanti sore sudah siap digaskan sama semar audio oke untuk review kali ini cukup singkat dulu cukup singkat sekali dan karena waktu masih banyak yang belum saya sepil satu persatu nanti takutnya banyak yang apa ya ini karena masih banyak yang belum saya sepil satu persatu jadi untuk untuk kesempatan kali ini akan saya turuti untuk jadwal cekson nanti saya pantau di video selanjutnya oke tulur dan saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pecinta huruf seindonesia tulur mantap terima kasih